Saya pernah dipertemukan Allah dengan seorang akhwat kakak-kakak yang di satu daerah lah pokoknya, saya gak sebut nama daerahnya karena terlalu spesifik. Dia ketemu sama saya habis sholat itu dia pake jilbab syari'i panjang, lalu pake baju gamis. Pokoknya akhwat banget lah pake kaos kaki dan lain-lain, semoga istiqomah. Saya belum pernah lagi ketemu beliau karena memang belum pernah lagi ke kota itu. Dia bilang sama saya habis sholat, Ustadz boleh minta waktu sebentar gak? Kak, wah saya bilang, iya kak, saya bilang gimana? Ustadz kalau lihat saya satu minggu yang lalu, Ustadz gak akan pernah mau ngomong sama saya. Lah, emang kenapa? Ustadz saya satu minggu yang lalu masih di klub malam, masih berdiri di atas meja bar. Saya tuh, Ustadz kata dia, yang naik di atas meja, yang mimpin partinya, yang pegang botol. Jadi saya kalau minum gak pake gelas, pake botol. Dan saya yang traktir teman-teman saya semua. Terus saya bilang, gimana ceritanya bisa ketutup kayak gini? Saya mimpi mati, Ustadz. Berapa banyak lama, saya bilang, tiga hari berturut-turut dan mimpinya bersambung. Hari ini dibungkus, hari ini disiksa. Ketakutan saya, Pak Ustadz. Mimpi itu betul-betul kayak nyatel, Ustadz. Bikin saya tak bisa tidur. Wasilah mimpi itu saya putuskan untuk meninggalkan dunia itu. Dan semua teman-teman saya yang tadi diajak, yang saya traktir, yang saya jamin, yang saya modalin, yang saya kasih duit, yang saya pinjamkan uang. Semua kompak meninggalkan saya. Allah sudah tinggalkan dan lepaskan kawan-kawan dari teman-teman. Kawan-kawan palsu. Karena mereka tidak mau bersahabat sama antum yang mereka mau cuma duit antum saja. Hidayah itu betul-betul datangnya suka-suka. Tidak pakai waktu. Kadang-kadang kita berpikir, nantilah nunggu agak ideal. Nunggu agak nyaman sikit. Tidak, Hidayah datang anytime. Kakak tadi itu seminggu jaraknya dari dia datang ketemu sama saya ikut seminar. Lalu kodarullah mimpi meninggal selama tiga hari berturut-turut. Pertanyaannya, siapakah yang mendatangkan mimpi itu kepada dia? Allah Rabbul Alamin. Lah gimana Hidayah itu bisa sampai? Ternyata dalam beberapa ayat Quran Allah menyampaikan. Iya'lamin laufihim khairan. Kalau Allah mengetahui di dalam lubuk hatinya itu ada kebaikan, maka Allah akan datangkan Hidayah itu.